Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak yang berubah. Ada kebiasaan baru dan juga tantangan baru yang harus dapat diatasi. Ada yang harus berjuang terpisah dari keluarga, berkorban waktu dan tenaga, demi sesama. Ada yang harus bekerja dan berkarya hingga larut malam tak kenal waktu walau dari rumah, tak pernah menyerah walau lelah saat pekerjaan tidak ada habisnya. Setia mendampingi yang tercinta, menimba ilmu untuk bekal hidupnya. Ada yang beri kemudahan dalam berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan. Tak terkecuali untuk mereka yang berjuang di jalan, walau pekerjaan menantang, namun tetap berjuang demi memenuhi kebutuhan banyak orang. Ada yang memastikan agar kegiatan menjalan lancar dan suasana menjadi aman. Ada sosok di setiap generasi yang penuh dengan inspirasi, mencipta inovasi demi mewujudkan impian. Mereka semua tak kenal lelah menciptakan terobosan untuk kehidupan yang lebih baik. Ada banyak pahlawan di sekitar kita. Dan bagi kita semua yang tengah berjuang di tengah pandemi ini, pemerintah telah menjalankan banyak program untuk meningankan beban, untuk membantu, untuk mendorong, serta untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Ada program perlindungan sosial, program keluarga harapan, bantuan sebako melalui kartu sembako BPNT, bantuan tunai non-Jabodetabek, bantuan sos sembako Jabodetabek, bantuan subsidi upah atau gaji, bantuan langsung tunai dana desa, kartu prakerja, diskong listrik, program penempatan dana, banpres produktif usaha mikro, subsidi bunga, program padat karya kementerian dan lembaga, bantuan untuk pelaku pariwisata, dan pembiayaan kooperasi, serta masih akan ada lagi program lainnya. Pemerintah pun berupaya keras menyediakan vaksin COVID-19 bagi masyarakat, baik yang dikembangkan sendiri di dalam negeri, maupun dari luar negeri. Bila kelak vaksin tersebut sudah siap, kita semua tentunya akan berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ditambah disiplin 3M oleh masyarakat dan penguatan 3T oleh pemerintah adalah harapan dan perjuangan bersama untuk melindungi diri, melindungi negeri, dan mengakhiri pandemi. Pemerintah dan masyarakat bahu-membahu untuk tetap produktif demi mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih telah menonton!